selamat menikmati keempat atau part poll ya yaitu tentang menyisipkan simbol dan menyisipkan rumus baiklah langkah-langkahnya kita masuk dulu ke microsoft word blank dokumen ya sudah masuk ke sini kita akan mencoba menyisipkan simbol misalkan kita ketik dulu disini kita masuk ke insert ambil simbol ya disini bentuk-bentuk simbol kalau disini belum ada kita ambil more disini kita pilih windingnya yang paling banyak simbol-simbolnya itu di font winding 2 nah disini misalkan kita mau menyisipkan telpon insert nah seperti ini misalkan hurufnya kurang besar kita block untuk untuk nge-block satu satu huruf atau satu simbol ini tekan shift tekan panah kiri seperti itu sekarang kita perbesar hurufnya nah misalkan 16 ya seperti itu misalkan misalkan seperti itu ya nombor telpon sudah itu misalkan kita mau menyisipkan lagi simbol lagi misalkan kita mau menyisipkan telepon seperti ini ya set nah nah sama ya nah seperti itu kalau mau mencari simbol-simbol yang lain lagi ya tinggal kita cari aja kesini kita klik bawah nah disini banyak ya banyak bentuk-bentuk simbol yang bisa kita ambil bisa kita pilih misalkan simbol simbol apa ya simbol ini ya ya seperti itulah cara menyisipkan simbol yang kedua adalah adalah cara menyisipkan rumus atau equation ya disini kita insert equation nah ini nah ini untuk ada banyak sekali bentuk-bentuk rumus yang bisa kita pilih nah disini bentuk bakunya ya misalkan ini nah dia langsung ada rumus ini 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 kita letakkan di kiri nah seperti itu atau kita mau membuat 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 rumus sendiri insert equation klik disini nah ini kita mau pilih yang yang dimana misalkan x per y yang seperti ini tinggal kita klik aja nah kita ketik disini 2 teruskan 3 nah seperti itu masukkan ditambah kita ambil lagi rumusnya nah seperti itu nah seperti itu untuk menyisipkan 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 rumus ya bisa kita cari-cari lagi rumus-rumus yang yang ada disini sangat banyak ya misalkan rumus ini nah seperti itu ya tinggal dicoba-coba lagi untuk 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 rumus dan untuk simbol dan rumus tinggal bisa dicoba-coba saja sesuai kebutuhan kalau dicari-cari misalkan yang scene oh dia tampil disitu ya kalau mau membatalkan kita klik tanda ini undo nah kita letakkan dulu dimana misalkan disini baru kita insert equation kita ambil kita ambil sin sin alpha plus minus sin beta nah seperti itu rumus sin cos ya sampai disini dulu perjumpaan dari dari saya jangan lupa komen like share subscribe dan loncengnya ditekan untuk bisa melihat kelanjutan dari tutorial-tutorial saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh